Rektor Universitas Pekalongan atau Unikal Andikus Hermanto melantik Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM periode 2022-2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Adaro Gedung F lantai 8 Universitas Pekalongan pada Kamis 19 Mei 2022. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang tadinya dijabat oleh Holik Sabana digantikan oleh Dr. Mahirun dan Ketua LPPM yang tadinya dijabat oleh Dr. Mahirun digantikan Dwi Agustina. Acara dihadiri oleh Ketua Yayasan Yayasan Samartya Mahotsaha Paramadharma Muhammad Rizal. Kemudian ada Wakil Rektor, Ketua Lembaga di Lingkungan Unikal, Dekan di Lingkungan Unikal dan Tamu Udangan. Dalam pelantikan tersebut Rektor Unikal Andikus Hermanto menyampaikan bahwa mengelola perguruan tinggi saat ini cukup berat tantangannya karena adanya tuntutan dari Kemendikbud. Oleh karena itu maka harus dilakukan adalah fokus dengan core bisnis yang unikal miliki yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Selain itu ia menuturkan tentang keyakinan dengan dua pimpinan yang saat ini dilantik mampu membawa Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta penelitian di Unikal lebih maju dan lebih unggul. Saya pikir bahwa mengelola perguruan tinggi sekarang jauh lebih berat tantangannya karena ada beberapa tuntutan dari Kemendikbud. Oleh karena itu tetap berfokus pada core bisnis kita yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Memang fokus bagaimana menciptakan core value bagi universitas maka saya yakin dan saya berharap kepada Bu Agustin selaku Ketua LPPM dan Bapak Mahirun selaku Dekan FTPM mampu untuk membawa Fakultas Ekonomi dan Penelitian yang ada di Universitas Perkalangan lebih maju dan lebih unggul. Sementara itu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Mahirun menjelaskan bahwa langkah-langkah yang akan ia ambil dalam periode awal kepengurusannya yaitu melakukan konsolidasi internal, mempelajari perubahan administrasinya baik manajemen akutansi maupun S2-nya. Karena tahun depan akan ada akreditasi di akutansi. Sedangkan untuk kegiatan yang sudah direncanakan yang mendukung IKU dan IKT dan lainnya yang mendukung akreditasi tersebut. Seperti pembimbingan skripsi yang tadinya manual kita akan coba ikuti yang ada di era 4.0 dan revolusi 5.0. Oke jadi di awal tentunya kita akan coba untuk konsolidasi secara internal dulu gitu ya. Kemudian kita akan mempelajari karena ini kan ada perubahan ini. Ada perubahan akreditasi dari yang tadinya dari BAN PT itu ke Lamimba. Dengan adanya perubahan akreditasi ini otomatis gitu ada sesuatu yang baru sehingga kami akan mencoba mempelajari indikator-indikator dari IPS ya baik untuk manajemen akutansi maupun S2-nya nantinya. Karena sebentar lagi nih di tahun 2023 tahun depan ini sudah ada akreditasi di akutansi. Selain itu Ketua LPPM Unikal Dwi Agustina menarjetkan dalam jangka pendek dan jangka panjang yang akan dilakukan adalah melakukan evaluasi program kerja yang sudah berjalan sukses dan mana yang perlu ditingkatkan lagi untuk dapat meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian sehingga Unikal bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Baik jadi kami di tim baru ini yang pertama adalah mengevaluasi program kerja yang lalu mana saja yang sudah sukses sudah bagus, mana yang perlu ditingkatkan lagi. Dan kami juga akan mengusung program-program kerja yang lebih baru sehingga kita bisa meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian yang ada di Unikal sehingga kami di Unikal bisa bersaing lagi dalam hal penelitian dan PKM di level nasional dan internasional. Karena reputasi suatu perguruan tinggi itu ternyata diukur tidak hanya dari jumlah mahasiswanya, tidak hanya dari megahnya gedung, tetapi dari karya-karya Bapak-Ibu dosen dalam hal penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat. Romy Soeharto, Batik TV melaporkan.